Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di vlog saya kali ini kita akan membahas tentang penyakit paru obstruksi kronis yang merupakan salah satu penyakit gangguan pernafasan juga yang banyak dijumpai pada video saya sebelumnya kita bicarakan atau mendiskusikan tentang penyakit asma yang itu juga merupakan penyakit saluran pernafasan jalannya mirip ada sesat nafas ada batuk-batuk kadang-kadang berdahak terus bagaimana cara membedakan apakah itu asma atau PPOK atau mungkin bahkan terjadi dua-duanya dan ternyata memang berbeda penyakit asma dan PPOK dari video kali ini dan video sebelumnya saya berharap nanti kalian bisa membedakan terlihat di dalam layar ada seorang digambarkan dengan kakek-kakek sedang batuk-batuk memegang dadanya ini merupakan gambaran yang cocok sekali dengan karakteristik dari penyakit PPOK yaitu yang biasanya dijumpai pada usia yang lanjut kemudian ditandai dengan sesek, kemudian batuk, seperti itu penyakit ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai chronic obstructive pulmonary disease atau COPD kalau dalam bahasa Indonesia disebut penyakit paru obstruksi kronis dari namanya saja sudah bisa dibayangkan bahwa penyakit ini merupakan penyakit paru yang bersifat kronis dan ditandai dengan adanya obstruksi atau penyumbatan pada saluran nafas kita akan lihat dulu ya definisinya jadi definisi dari COPD atau chronic obstructive pulmonary disease adalah suatu penyakit yang sering dijumpai dapat dijegah preventable dan treatable dapat diobati yang dikarakteristik, dikarakterisir dengan adanya gejala pernapasan yang persisten jadi yang relatif menetap dan adanya keterbatasan aliran udara yang disebabkan adanya abnormalitas pada saluran udara atau RW dan atau alveolar atau alveolus yang umumnya disebabkan karena adanya paparan yang signifikan adanya gas atau partikel yang berbahaya dan dipengaruhi oleh faktor host atau faktor penderita yang meliputi gangguan perkembangan paru yang abnormal dan juga adanya komorbiditas adanya penyakit lain dapat berdampak terhadap angka kesakitan dan kematian nah dari definisi ini banyak hal yang perlu dipahamin atau bisa dipelajari yang pertama penyakit ini adalah penyakit yang common yang umum dijumpai cukup banyak penderitanya yang kedua penyakit ini adalah preventable preventable itu berarti bisa dicegah ini bisa membedakan dengan asma kalau asma penyakitnya gak bisa dicegah artinya seseorang itu mendapatkan asma atau mendapatkan penyakit asma itu biasanya karena faktor keturunan dan orang tidak bisa memilih dia akan dilahirkan pada keluarga siapa yang bebas asma misalnya sehingga bahkan pada anak-anak pada bayi itu bisa terjadi asma juga yang bisa dilakukan pada asma sudah kita pelajari adalah untuk mencegah kekambuhan menangani pada saat serangan nah sedangkan pada PPOK dia cenderung preventable kenapa? karena penyebabnya adalah adanya paparan gas atau partikel berbahaya dalam hal ini yang paling relevan adalah merokok dan juga polusi udara nah itu hal-hal yang relatif bisa dicegah artinya ketika orang tidak merokok dia sudah bisa mencegah dari PPOK ya walaupun tetap ada unsur takdir juga ya tetapi paling tidak sudah ada upaya untuk bisa mencegah terjadinya PPOK ketika seseorang itu tidak merokok atau mungkin misalnya merokok berhenti merokok dan treatable ya treatable artinya bisa diobatin ya walaupun pengobatan itu bukan berarti kemudian bisa menyembuhkan sama sekali seperti semula tetapi paling tidak bisa mengontrol supaya tidak terjadi kekambuhan atau juga bisa menghambat progresivitas dari penyakit tersebut nah kemudian perbedaan lain ya jadi kalian boleh note ya bahwa ini satu perbedaan dengan asma sifat preventable kemudian juga dikarakterisir oleh persisten respiratory symptom nah ini juga perbedaan kedua lagi nih dengan asma pada asma cenderung reversible ya reversible karena masalahnya adalah pada saluran broncus ya atau saluran nafas yang itu ketika terjadi penyempitan bisa direlaksasikan sehingga bisa bersifat reversible relatif reversible ya kecuali pada asma yang berat mungkin bisa agak kurang reversible lagi nah tapi kalau pada PPOK ini cenderung sudah persisten ya sehingga memang sifatnya lebih kronis dan tidak terlalu mudah untuk dikembalikan pada kondisi normal mengapa? karena juga bisa melibatkan selain adanya saluran broncus yang menyempit ada abnormalitas pada alveolus alveolus ini adalah bagian dari paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang itu pada PPOK pada sebagian pasien PPOK bisa mengalami kerusakan ya nanti akan kita belajari kemudian juga perbedaan yang lain adalah paparan yang menyebabkan kalau pada asma disebabkan karena adanya alergen maka pada PPOK tidak ada sama sekali unsur alergi tetapi adalah adanya noxious gas atau partikel jadi paparannya adalah polusi udara gas gas berbahaya dari rokok seperti itu kemudian juga ada pengaruh host factor dan juga ada komorbiditas yang ini bisa mempengaruhi angka kematian dan kesakitan pada penderita PPOK nah untuk mempelajari lebih dalam tentang PPOK ada satu panduan yang banyak diacu juga oleh para klinisi yaitu GOLD sama seperti GINA karena yang nyusun ini kayaknya kelompok dokter yang sama yaitu asosiasi dokter paru lah sedunia begitu maka ini rajin-rajin banget setiap tahun selalu ada update-nya ini adalah GOLD yang tahun 2020 ya GOLD report 2020 bisa diakses melalui internet ya di google aja di google link aja tapi ini memang tidak bisa di copy copy paste gitu gak bisa ya ada restriksinya nah dari situ cukup lengkap ya sebagian besar saya mengacu dari situ dan dengan modifikasi ya bagaimana sih etiologi kemudian patobiologi dan patologi dari COPD nah jadi COPD ini tadi sudah disampaikan penyebabnya adalah smoking dan polutan 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 itu bisa berasal dari asap-asap kendaraan asap pabrik asap di rumah ya misalnya dari pembakaran seperti itu ya host factor itu bisa melibatkan faktor usia dan juga ada sedikit faktor genetik nanti akan dijelaskan dari adanya etiologi tersebut maka bisa mempengaruhi patobiologi yaitu adanya pertumbuhan paru yang terganggu kemudian perburukan fungsi paru yang dipercepat kemudian cedera paru dan juga sistem dan juga inflamasi paru maupun inflamasi sistemik yang itu kemudian berkontribusi terhadap patologi dari PPOK yaitu terjadinya abnormalitas ataupun gangguan pada saluran nafas kecil dalam hal ini adalah bronkus kemudian terjadinya emfisema dan juga efek-efek sistemik nah ini nanti akan dimanifestasikan dengan berbagai gejala kemudian serangan ya ekstraserbasi serta adanya komorbiditas bisa mempengaruhi prognosis dari suatu PPOK dan juga terjadi persisten air flow limitation atau keterbatasan aliran udara secara persisten ini adalah yang terjadi pada PPOK sebelum kita lebih lanjut kita perlu mengetahui dulu mengenai fungsi paru dimana untuk melihat fungsi paru biasanya kita melakukan pengukuran menggunakan spirometer yang menghasilkan satu ukuran-ukuran atau parameter yaitu FFE1 force expired volume in one second force expired volume in one second itu menggambarkan volume udara yang bisa dihembuskan sekuat-kuatnya dalam waktu satu detik pertama jadi ketika kita menggunakan spirometri biasanya pasien akan diminta menghirup udara sekuat-kuatnya kemudian hembuskan di dalam alat tersebut kemudian akan terukur berapa volume udara yang bisa dihembuskan dalam satu detik pertama ketika kondisinya sehat normal maka akan semakin banyak volume udara yang bisa dihembuskan tentu saja jika sudah ada perburukan atau sudah ada penyempitan misalnya maka volume udara yang bisa dihembuskan pada saat pertama kali itu akan berkurang dan itu ternyata juga dipengaruhi oleh faktor usia jadi jadi ini ada satu figure yang menarik jadi ini adalah FFV1 hubungkan dengan usia nah ini pada usia 20 sampai mungkin sekitar 40 40 kelihatan FFV1 paling optimal antara hampir 100 sampai segini tapi kemudian dengan bertambahnya usia maka secara normal sunatullah itu akan berkurang jadi ini TR1 ini adalah kondisi normal dimana tidak ada COPD juga tapi pada usia katakanlah 60 misalnya maka dia sudah tinggal 80% dari kondisi normalnya dari yang waktu muda misalnya 100% maka ini menjadi 80% but it's normal nah pada T3 ini TR3 dulu ya ini juga normal posisinya diatas tinggi tetapi ketika seseorang terpapar dengan banyak paparan yang berbahaya tadi seperti merokok polusi udara maka nanti akan terjadi gangguan terhadap fungsi paru sehingga dia akan decline akan menurun dengan cepat ya katakanlah pada usia 60 tahun yang sama pada orang normal ini masih 80 pada orang yang mengalami gangguan fungsi paru atau perburukan fungsi paru dengan COPD maka mungkin bahkan bisa kurang dari 60% nah itu menggambarkan bahwa fungsi paru itu sebetulnya memang secara fisiologis itu berkurang dengan usia bertambahnya usia tetapi dengan adanya paparan yang berbahaya itu maka akan mempercepat perburukan fungsi paru dan bisa berkontribusi terjadi COPD nah pada gambar yang TR2 dan TR4 ini hampir sama hanya saja ini adalah yang paru-parunya ukurannya memang lebih kecil jadi ini semolang tanpa COPD memang sudah berbeda dengan yang normal baik selanjutnya apa saja faktor risiko COPD tadi sudah disebutkan cigarette smoke kemudian dust atau chemicals yang ada saat kita bekerja jadi sering terpapar dengan asap atau partikel yang berbahaya kemudian dari tobacco smoke di sekitar kita jadi para perokok pasif kemudian polusi udara baik indoor maupun outdoor ini adalah faktor dari luar sedangkan faktor dari host itu bisa dari faktor gain kemudian terjadinya infeksi karena infeksi nanti kita akan pelajari merupakan faktor pemicu utama dari terjadinya eksaservasi akut dari PPOK kemudian status sosial ekonomi ini menarik mungkin tidak akan saya bahas terlalu panjang karena informasi tentang ini juga masih sedikit hanya saja studi epidemiologi menunjukkan bahwa dengan kondisi sosioekonomik status yang lebih rendah ternyata lebih rentan mengalami PPOK mungkin dari faktor lingkungan atau mungkin faktor host dan satu hal lagi yang penting adalah faktor usia jadi kebanyakan PPOK itu terjadi pada populasi lansia atau usia lanjut nah pada PPOK sering dijumpai adanya dua gangguan utama di saluran penapasan yaitu bronchitis kronis dan emphysema baik itu terjadi sendiri-sendiri atau bersamaan nah apa yang disebut bronchitis kronis jadi bronchitis kronis ini hampir mirip seperti asma kondisinya dimana pada bronchus yang normal seperti ini sedangkan pada bronchus yang mengalami peradangan bronchitis itu adalah peradangan bronchus yaitu terjadi pembengkaan kemudian terjadi penyempitan saluran nafas juga terjadi kontraksi dari otot polos bronchus yang membuat saluran nafas menjadi semakin kecil dan tersumbat atau obstruksi dan ditambah lagi dengan adanya dahak dengan adanya mukus yang berlebihan nah ini adalah satu komponen dari PPOK yaitu bronchitis kronis selain itu pada bagian alveolus itu terjadi emphysema jadi emphysema ini adalah kerusakan alveolus dimana normalnya adalah seperti ini masih rapi bagus pada emphysema kelihatannya alveolusnya itu membesar tetapi sebetulnya itu gabung begitu ya itu adalah jaringannya yang mengalami kerusakan sehingga ruang atau permukaan yang bisa untuk transfer oksigen dan karbon dioksida menjadi jauh berkurang sehingga orang-orang dengan emphysema ini cenderung dia akan cepatlah karena kekurangan oksigen jadi ada dua hal bisa terjadi dua-duanya broncusnya menyempit kemudian sampai di alveolus juga pertukaran udaranya terganggu penyakit ini bisa terjadi secara tunggal emphysema sendiri atau bronchitis kronis sendiri atau juga mungkin ada yang asma kemudian ada juga bisa terjadi overlapping dan COPD ini bisa mengandung tiga-tiganya bisa salah satu salah dua atau tiga-tiganya yaitu intinya terjadi suatu obstruksi kronis pada saluran penapasan ini tadi yang saya jelaskan jadi by definisi maka bronchitis kronis adalah suatu peradangan broncus yang ditandai dengan batuk kronis yang disertai pengularan mukus yang berlebihan yang terjadi hampir setiap hari selama sekurangnya tiga bulan dalam satu tahun selama dua tahun berturut-turut ini adalah definisi dari bronchitis kronis yang mana bronchitis kronis ini sangat sering disebabkan caused most often by exposure dari suatu polutan seperti cigarette smoke jadi ini merupakan salah satu kontributor utama terjadinya bronchitis kronis bagaimana dengan emphysema tadi sudah dijelasin ya sekilas jadi adanya kelainan paru yang ditandai dengan pembesaran alveolus disertai kerusakan yang sifatnya permanen bisa digambarkan disini yang normal bisa digambarkan disini yang normal seperti ini sedangkan yang emphysema dia mengalami enlarge perbesaran tapi sebetulnya itu ada kerusakan yang itu menyebabkan kapilarnya menjadi lebih sedikit sehingga tadi pertukaran gasnya menjadi terganggu nah etiologi dari emphysema juga sama yaitu adanya smoking polusi udara hanya yang sedikit membedakan dengan bronchitis kronis yang disebabkan karena rokok adalah adanya defisiensi alpha-1 antitripsin dan ini sifatnya genetik walaupun ini mungkin cukup jarang tetapi bisa dijumpai jika ada orang-orang dengan diagnosa PPOK tetapi usianya masih 30 tahun kok sudah PPOK apalagi emphysema maka boleh jadi mungkin orang tersebut mengalami defisiensi alpha-1 antitripsin ini nah di mana posisinya bagaimana peranan alpha-1 antitripsin dalam emphysema bisa kita lihat pada slide ini jadi adanya smoking dan polusi udara ini nanti kalau terus-menerus nanti akan memicu terjadinya peradangan paru di mana dalam proses peradangan atau inflamasi akan tertarik atau akan terjadi migrasi dari lecosid ini juga bisa dicatat ini merupakan salah satu perbedaannya dengan asma kalau pada asma karena merupakan suatu alergi maka lecosid yang ter migrasi lecosid yang atracted yang migrasi ke jaringan adalah eosinofil dan juga ada limfosil tetapi pada PPOK maka yang atracted menuju jaringan atau yang terlibat utamanya adalah makrofah dan netrofil netrofil akan menuju ke jaringan dengan tujuan untuk menghadapi para invader dari luar dari adanya benda asing dari luar dengan cara melepaskan proteolitik enzim enzim-enzim proteolitik ini mestinya akan melisiskan mungkin bakteri atau apa yang merupakan benda asing dari luar tetapi karena ini merupakan proteolitik maka dia juga bisa melisiskan protein yang ada di dalam hostnya itu sendiri misalnya pada paru-paru itu pada L-V-Lus kan tersusun dari ada kolagen ada elastinya maka itu juga bisa dirusakkan namun demikian jangan khawatir karena sebetulnya Allah sudah memberikan pada kita juga suatu protein lain yaitu alpha antitrypsin alpha antitrypsin ini nanti secara normal akan menghambat enzim-enzim proteolitik supaya tidak bekerja berlebihan jadi kan ini proses yang normal sebetulnya karena mungkin setiap hari kita juga sering terpapar oleh polusi dan sebagainya jadi itu ada proses yang biasa tetapi ketika alpha antitrypsin rendah maka proses proteolitik enzim tadi akan menyerang pada host sendiri maka bisa timbul menjadi emphysema emphysema terjadi destruksi atau kerusakan pada jaringan paru yang sehingga akan mengurangi akan menyebabkan penurunan pertukaran gas melemahkan saluran nafas kemudian elastisitas paru juga menjadi berkurang komplains paru menjadi berkurang belum lagi jika ditambah dengan mediator-mediator inflamasi yang lain yang bisa berkontribusi juga terjadinya emphysema jadi itu yang menjelaskan mengapa jika ada orang dengan kekurangan alfa-antitrypsin dia akan lebih berisiko mengalami emphysema nah sekarang kita masuk kepada gejala apa sih gejalanya PPOK kalau kita lihat mirip dengan asma adanya sesak napas walaupun ini sedikit bedanya kalau ini sifatnya adalah kronik dan progresif tapi kalau pas leki serangan ya mirip sekali yaitu terjadinya sesak nafas dada terasa berat wishing chest tightness mengi kemudian dadanya ampek produksi seputum jadi berdaha dan ini dahanya biasanya lebih banyak batu begitu ya nah kemudian ada beberapa gejala lain misalnya adalah kelelahan ya kemudian turun berat badan ya gak doyan makan dan sebagainya ya eksaserbasi dari PPOK biasanya dipicu dengan adanya infeksi jadi kalau ada infeksi saluran napas ya maka nanti akan mudah memicu terjadinya kekambuhan PPOK dan itu ditandai dengan ada demam kemudian seputum yang purulen ya seputum itu dahak yang sangat kental ya yang itu mengindikasikan adanya infeksi nah bagaimana untuk mendiagnosa PPOK ini adalah tanahnya dokter di sini kita hanya sekedar mengetahui aja ya bahwa dokter akan mendiagnosa PPOK itu berdasarkan dari gejalanya simptomnya yaitu nafasnya pendek-pendek ya menggeh-menggeh kemudian kronik skaf ya jadi batu kronis kemudian juga seputum yang banyak edah yang banyak kemudian juga pasti akan ditanya terkait dengan faktor risiko misalnya riwayat merokoknya kemudian pekerjaannya mungkin ada paparan polusi dan sebagainya nah kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk memastikan diagnosa maka dibutuhkan adalah spirometri ya alat spirometer yang akan menetapkan atau menegakkan apakah benar pasien mengalami obstruksi saluran nafas seperti yang saya jelaskan tadi jadi pada spirometer ini ada ukuran-ukuran yang disebut FF1 FF1 adalah force expired volume in one second nah pada orang yang sehat biasanya kalau kita diminta untuk menghirup nafas dalam-dalam kemudian semburkan kuat-kuat maka total force vital capacity itu adalah 5 liter dan dalam satu detik pertama kita bisa mengembuskan paling tidak itu 4 liter sehingga kalau 4 per 5 kali 100% maka kita ketemukan rasio FF1 banding FFC ini adalah 0,8 atau 80% itu adalah yang normal jadi ketika saluran udaranya longgar ya bronkusnya normal maka ketika kita diminta mengembuskan nafas sekuat-kuatnya pasti akan banyak yang terhembuskan dan bandingkan dengan bayangkan jika seseorang itu mengalami obstruksi saluran nafas maka ketika dia diminta untuk menghirup nafas dalam-dalam mungkin udara yang terhirup pun juga tidak bisa sampai 5 liter sehingga FFC-nya barangkali disini digambarkan katakanlah 3,2 liter kemudian ketika dia diminta menghembuskan secepat sekuat-kuatnya maka dalam waktu 1 detik 1 detik pertama dia mungkin hanya bisa menghembuskan sekitar 1,8 liter kalau dibuat rasio 1,8 per 3,2 maka ketemunya adalah 0,56 itu sudah menggambarkan adanya obstruksi jadi obstruksi bisa dilihat dari angka berapa persen tadi ya FF1 berbanding dengan FFC nah itu akan menjadi penting di dalam mendiagnosa PPOK nah selain dengan ukuran tadi maka ini adalah gambaran perbedaan antara COPD dengan asma dimana pada PPOK biasanya terjadi pada usia lanjut midlife di atas 50 tahun begitu maka kalau misalnya ada pasien masih muda 20an tahun kemudian sesek begitu itu pasti bukan PPOK mungkin kemungkinan besar itu adalah asma kemudian sedangkan pada asma onsetnya adalah kadang-kadang pada anak-anak bahkan pada bayi kemudian pada PPOK simptomnya itu slowly progressive jadi gejalanya itu tidak langsung berat tetapi pelan-pelan kemudian sedangkan pada asma gejalanya itu bervariasi day-to-day jadi yang saya sampaikan kemarin dalam video sebelumnya bahwa asmanya adalah heterogeneous kadang-kadang serangan yang sekarang sama yang besok juga mungkin intensitasnya bisa beda jadi simptomnya vary friendly today sedangkan pada PPOK ini cenderung sama tapi pelan-pelan dan kemudian meningkat atau progresif kemudian pada asma ada gejala yang memburu pada malam hari atau dini hari ini merupakan ciri khas juga dari asma yang itu tidak dijumpai pada PPOK kalau pada PPOK bisa all day tapi tadi sedikit sedikit begitu kemudian pada asma karena ini adalah penyakit yang sangat erat dengan alergi maka sering dijumpai ada alergi yang lain bisa arinitis atau eksim dan ada riwayat keluarga asma jadi kalau asma perlu ditanya riwayat keluarga tentang alergi tapi pada PPOK ini perlu ditanya riwayat merokok jadi biasanya orang PPOK ini hampir 80% ini adalah suatu adalah seorang perokok yang biasanya perokok aktif dan cukup lama begitu perokok berat heavy smoker nah ini adalah perbedaan dari asma dan PPOK kemudian kalau pada asma kita mengenal ada asma control test maka pada PPOK juga ada beberapa metode assessment untuk menggambarkan keparahan dari PPOK tersebut karena nanti ternyata pasien PPOK itu dikategorikan menjadi empat kelompok tingkat keparahan atau tingkat karakteristik begitu nah yang pertama ini adalah COPD assessment test atau CAT ini ya dimana ada satu alat ukur rupa semacam questionnaire yang harus diisi jadi bisa ditanyakan kepada pasien untuk mengukur seberapa gangguan PPOK nya sebagai contohnya disini jadi angka 0 ini menggambarkan yang positif artinya yang baik 0 itu yang normal I never cough saya gak pernah batuk kalau memang gak kita kasih 0 dua nih saya tidak ada flame atau mukus ya di paru-paru saya tapi kalau yang paling berat adalah dada saya terasa kayak penuh dengan flame gitu penuh dengan dahak nah ini bisa disini jadi seperti itu ya nanti bisa dilihat apa saja pertanyaannya nah kalau dia semakin tinggi skornya misalnya dia ngisinya 5 semua itu berarti udah berat banget ya nah pada CAT ini ukuran di atas 10 aja ya ini kan total pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya ini kan total pertanyaannya ada 8 pertanyaan jadi kalau 5 semua itu kan 40 ya nah CAT dengan skor 10 ke atas itu sudah menggambarkan gejala PPOK yang signifikan ya jadi kalau udah 10 ke atas itu sudah menuju ke PPOK yang cukup signifikan selain ada CAT ini ada juga yang namanya MRC dispno scale nah ini juga menggambarkan terjadinya gangguan pernafasan dispno ya jadi apa gangguan susah bernafas lah gampangnya gitu ya nah ini kalau 0 sampai 1 ini masih relatif normal atau aman ya jadi pertanyaannya saya hanya merasa apa namanya susah bernafas kalau habis ada olahraga yang berat ya biasa kan kalau kita normal habis lo hari kencang masih nah gitu ya itu normal kemudian nomor grade 1 juga saya menggeh-menggeh bahasa jawanya ya saya terengah-engah ketika terburu-buru berjalan atau juga naik tangga misalnya atau naik ke jalan yang menanjak itu pastikan kita juga akan terengah-engah itu masih normal juga nah tapi grade 2 itu adalah saya berjalan lebih lambat daripada orang yang orang lain seumur saya pada karena saya terengah-engah gitu ya jadi saya jalannya itu baru 10 meter berhenti dulu kita menggeh-menggeh dulu nanti 10 meter lagi sebentar berhenti dulu emang sudah terengah-engah lagi dan atau I have to stop for grade when walking on my own pace on the level nah kalau sudah seperti ini ini sudah menjadi tanda-tanda ya makanya MMRC 2 atau lebih itu juga menunjukkan tanda COPD yang signifikan ya apalagi sampai harus naik tangga kayak simbah ini ya baru satu jalan satu langkah baru menggeh-menggeh dulu ya satu jalan terengah-engah lagi semakin tinggi keparahan BPOK-nya akan semakin tinggi grade dari MRC-nya nah kemudian akan dilakukan kombinasi dari data-data tadi jadi hasil dari spirometri itu nanti akan ada beberapa ukuran jadi tadi ya yang normal itu adalah 80% ke atas itu relatif normal masih bagus tapi kalau sudah 50-79 maka ini maksudnya adalah gold 2 ya kemudian 30-49% itu maksudnya adalah gold 3 kurang dari 30% itu adalah gold 4 ya kemudian kemudian dilihat dari riwayat masuk rumah sakitnya kemudian dilihat dari nilai MMRC dan CAT-nya maka kita akan mengenal ada 4 kategori pasien PPOK yaitu A, B, C, D ya mungkin lebih mudah dengan disini ya bersama sih ya jadi jadi pasien A ini kayaknya yang paling ringan dengan karakteristik risikonya rendah simptomnya juga less atau lebih sedikit dimana klasifikasi spirometriknya adalah 1 sampai 2 aja ya eksaserbasinya itu kurang dari 1 1 atau kurang dalam setahun jadi serangannya cuma sedikit kemudian nilai CAT-nya masih kurang dari 10 ya jadi masih banyak yang normal kemudian MMRC-nya antara 0 sampai 1 itu adalah pasien A jadi dia udah terdiagnosa tetapi risikonya rendah dia pernah eksaserbasi dan sebagainya seperti ini B adalah risiko rendah tetapi simptomnya lebih banyak jadi kalau simptomnya lebih banyak berarti nanti implikasinya adalah terhadap obatnya jadi mengapa kita perlu memahami mengenai pengelompokan ABCD ini adalah agar kita bisa tadi ya menyesuaikan dengan terapinya jadi terapinya adalah didasarkan pada kategori ini pada low risk and more symptom gold-nya masih 1 sampai 2 eksaserbasinya masih 1 atau kurang tetapi CAT-nya itu sudah lebih dari 10 jadi menggambarkan simptomnya itu lebih besar lebih terasa juga MRAC-nya MRAC-nya juga lebih dari 2 nah kemudian ada lagi yang high risk tapi simptomnya lebih sedikit high risk itu berarti gold-nya 3 sampai 4 jadi dia obstruksinya sudah lebih berat ya eksaserbasinya juga sudah diatas 2 kali dalam setahun tapi CAT-nya itu atau gejalanya itu lebih sedikit masih sedikit kurang dari 10 MRC-nya MRC-nya juga antara 0 sampai 1 sehingga simptomnya lebih sedikit tapi risikonya lebih besar karena dia ternyata gold-nya sudah lebih tinggi dan eksaserbasinya juga lebih besar lebih banyak jumlahnya nah yang paling parah mungkin adalah yang D ini adalah high risk dan juga simptomnya lebih besar lebih banyak yaitu gold-nya 3 sampai 4 kemudian eksaserbasinya di atas 2 bertahun kemudian CAT-nya di atas 10 MRC-nya di atas 2 ini adalah penggolongan dari pasien PPOK nah bagaimana sih pengat manajemen atau penata laksanaan dari PPOK jadi tentunya diawali dari diagnosa oleh dokter ya terkait dengan gejala faktor risiko dan juga tadi ya spirometrinya kemudian dilakukan assessment terkait dengan tadi ya kategorinya apakah dia ABCD kemudian smoking statusnya kemudian cuma ini kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu familiar atau tidak terlalu sering digunakan pemeriksaan alpha antitripsin kemudian penyakit lain dari sini maka nanti akan ditetapkan pasien itu adalah kategori berapa kemudian manajemen awalnya adalah tetap disarankan yang pertama adalah berhenti merokok jika pasiennya merokok vaksinasi jika memungkinkan perubahan gaya hidup dan juga olahraga yang sesuai nah kemudian diberikan beberapa dan obat-obat ya nanti diberikan obat yang sesuai kemudian yang tidak kalah penting juga adalah edukasi untuk self-management dimana bagaimana mengatur atau memanage dari faktor risiko kemudian teknik inhalasi sebagaimana pada saat terjadi gangguan pernafasan yang terengah-engah dan juga memanage dari komorbiditas yang ada dari situ nanti akan diberi pengobatan dan setelah itu tentu karena ini merupakan penyakit kronis maka dia mungkin akan datang lagi untuk periksa di sebulan kemudian misalnya atau mungkin tergantung dari perintah dokter nanti kemudian perlu dilakukan review dari hasil pengobatannya tersebut mulai dari simptom ekstraserbasi smoking status exposure terhadap faktor risiko yang lain teknik inhalasi dan seterusnya yang ini kemudian nanti jika sudah diperoleh informasi dari hasil review ini maka bisa dilakukan adjustment terhadap farmakoterapinya maupun juga non-pharmacological terapi dan ini nanti akan menjadi siklus yang berulang karena nanti setelah di adjust kemudian tentu akan dilakukan review lagi setelah digunakan selama beberapa waktu kemudian jadi misalnya satu bulan lagi datang lagi harus di cek lagi begitu jadi ini adalah guidance dari goal tadi mengenai tata laksana dari PPOK nah sekarang bagaimana dengan terapinya jadi terapi PPOK itu juga dibedakan menjadi dua yaitu manajemen pada PPOK stabil dan pada eksaservasi karena PPOK ini kan bersifat kronis dan juga penyakitnya bersifat progresif jika tidak ditangani akan makin memperburuk fungsi paru jadi sekali pasien didiagnosa PPOK maka pemberian terapi yang efektif harus didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan pasien secara individual untuk mengurangi gejala maupun resiko eksaservasi tujuan dari treatment PPOK stabil adalah yang pertama untuk mengurangi gejala dan juga untuk mengurangi resiko terjadinya eksaservasi mengurangi gejala meningkatkan toleransi terhadap aktivitas meningkatkan status kesehatan juga menghambat atau mencegah progresifitas dari penyakit dan juga mencegah kekambuhan dan mengurangi kematian jadi ini adalah tujuan utama dari penata laksanaan TPOK yang stabil nah jadi ini juga ada semacam siklus seperti tadi jadi setelah pasien didiagnosa dan mendapatkan terapi awal dilakukan review terhadap ketercapaian tujuannya yaitu gejala maupun eksaservasinya jadi dilakukan review kemudian dilakukan assessment yang penting adalah assessment terhadap teknik inhalasi dan juga kepatuhan nah ini saya kira peranan dari apoteker sangat penting untuk bisa memberikan informasi terkait dengan teknik inhalasi maupun juga melihat kepatuhan pasien kemudian non-pharmacological approach yang lain misalnya berhenti merokok dan lain-lain kemudian dari hasil itu maka dokter akan bisa melakukan adjustment sesuai dengan kebutuhan apakah prosesnya harus ditambah atau harus dikombinasi dengan obat yang lain atau bagaimana bisa juga switch inhaler device ataupun obatnya jadi mungkin yang semula pakai inhaler oh ini kayaknya gak bisa nih harusnya pakai nebulizer misalnya dan lain-lain jadi ini nanti akan dilakukan sangat berbasis informasi secara individu dari subyek nah yang perlu ditekankan adalah bahwa identifikasi dan juga pengurangan paparan faktor resiko merupakan bagian penting dari pengobatan BPOK dimana merokok merokok ini merupakan faktor resiko yang paling bisa dimodifikasi dan diidentifikasi sehingga penghentian merokok ini harus direkomendasikan dan juga pengurangan paparan faktor resiko yang lain misalnya polusi udara di rumah pun di luar rumah itu juga harus dikurangi berikutnya adalah bagaimana terapi farmakologinya terapi farmakologi dapat mengurangi gejala dan risiko keparahan ekstraservasi dan juga meningkatkan status kesehatan dan toleransi terhadap aktivitas dan sebagian besar obat adalah dalam bentuk inhalasi sehingga teknik inhalasi menjadi sangat penting jadi pemilihan dari inhaler device itu harus diatur secara individual dan tergantung dari akses biaya kemudian juga dari dokternya dan tentunya adalah kemampuan dari pasien dan juga ke preferensi dari pasien di Indonesia beberapa obat-obat inhalasi sudah disediakan sudah bisa diakses melalui BPJS sehingga pasien bisa mendapatkan akses secara lebih mudah sebelum BPJS obat-obat inhalasi hampir tidak terakses karena harganya biasanya relatif lebih mahal dibandingkan obat oral kemudian adalah sangat penting untuk memberikan instruksi dan juga mendemonstrasikan bagaimana teknik inhalasi yang tepat ketika meresepkan device tersebut dan harus dipastikan bahwa inhaler teknik itu sudah cukup dan juga setiap kali pasien datang itu harus dipastikan bahwa mereka menggunakan dengan tepat kemudian juga selain teknik adalah adherence juga adherence atau kepatuhan terhadap terapi itu juga harus diakses sebelum akan menetapkan kelanjutan dari terapinya misalnya apakah itu perlu diganti atau perlu ditingkatkan dosis dan sebagainya itu tentu harus dipastikan dulu teknik inhalasinya dan juga kepatuhannya sudah tepat berikut ini ini adalah beberapa obat yang banyak digunakan pada PPOK terutama untuk maintenance untuk terapi pemeliharaan yang pertama ini adalah golongan sabah mungkin kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai adalah salbutamol fenoterol juga ada tapi yang paling banyak mungkin salbutamol ini bisa digunakan untuk maintenance tetapi biasanya karena ini sifatnya short acting maka penggunaannya mungkin akan lebih kerap perlu akan lebih kerap dibandingkan dengan yang long acting jadi ini ada yang long acting laba ini ada yang long acting beta agonis yang di Indonesia paling banyak itu adalah formoterol dan salmeterol yang lain mungkin indokaterol mungkin ada tapi ini yang paling banyak dijumpai adalah formoterol dan salmeterol dan biasanya mereka terkombinasi dengan inhalasi kortikosteroid kalau yang di Indonesia kebanyakan long acting beta agonis ini dikombinasikan dengan ICS kemudian selain beta agonis ada golongan berikutnya yaitu antikulinergic di sini ada sama short acting muskarinic antagonis jadi kalau sahabat itu adalah short acting beta agonis sama adalah short acting muskarinic antagonis contoh yang sering dipakai di Indonesia adalah ipratropium bromide kemudian ada long acting anti muskarinic atau muskarinic antagonis yang sering di Indonesia ini adalah teotropium nah obat-obat ini merupakan obat-obat pilihan di dalam penata laksanaan COPD kemudian selain obat-obat tunggal tadi ada kombinasi sabah dengan antikulinergic ini yang di Indonesia banyak adalah salbutamol ipratropium ini cukup banyak jadi kombinasi sabah dan sama lalu ada lagi kombinasi laba dan lama kombinasi laba dan lama kayaknya belum terlalu banyak di Indonesia kemudian golongan metilsantin metilsantin ini adalah aminofilin teofilin tidak ada bentuk inhalasinya mereka bentuknya adalah oral kemudian kombinasi laba ICS nah ini cukup banyak kalau di Indonesia ada formoterol budesonit ada salmeterol flutikason kayaknya ada juga yang formoterol peklometason bisa dicek nanti sedian yang ada di Indonesia ini adalah laba ICS ya ini juga cukup banyak dipakai untuk penderita asma kemudian ada triple combination kayaknya di Indonesia belum masuk laba lama ICS kemudian ada pospodis di esterase inhibitor ini masuknya adalah semacam kayak obat anti inflamasi ya tapi non-steroid dan obat-obat mukolitik seperti erdostein karbosistein dan enastilcistein ini semuanya dalam bentuk oral oke ya ini adalah beberapa obat yang bisa digunakan di dalam terapi manajemen di dalam manajemen PPOK yang stabil nah sekarang saya akan mencoba mendiskusikan lebih jauh terkait dengan broncodilator jadi sekali lagi inhalasi broncodilator merupakan hal utama dalam penata laksanaan gejala pada PPOK dan umumnya diberikan secara reguler untuk mencegah dan mengurangi gejala semua yang saya tuliskan di sini saya acu dari gold dan di sana tertulis ada evidence-nya jadi saya tuliskan kalau ada evidence A atau yang saya tidak tulis evidence-nya tapi hanya A saja ini artinya evidence-nya adalah A yang artinya evidence-nya cukup kuat penggunaan sabah atau sama secara rutin atau bila perlu dapat memperbaiki FFV1 dan gejala ya itu juga kemudian kombinasi sabah dan sama lebih baik dibandingkan jika digunakan secara tunggal dalam meningkatkan FFV1 dan gejala jadi tadi ada kombinasi sabah dan sama itu lebih baik kalau dipakai daripada dipakai sendiri-sendiri sabah sendiri atau sama sendiri nah kemudian untuk laba dan lama dapat memperbaiki fungsi paru sesat nafas status kesehatan dan mengurangi kejadian eksasorbasi nah ini menarik bahwa lama memiliki efek yang lebih besar daripada laba dalam mengurangi eksasorbasi pada pasien PPOK ini hal yang menarik karena ini membedakan dengan asma bisa dicatat juga perbedaan antara asma dengan PPOK juga bisa dilihat dari persyarafan yang mempengaruhi atau yang lebih dominan pada asma itu lebih dominan adalah adrenergic sehingga lini pertama pada asma itu adalah menggunakan beta agonis tetapi pada PPOK itu yang lebih dominan adalah saraf kolinergic sehingga terapi yang menjadi lini pertama itu lebih ke anti-kolinergic atau muskarenic antagonis ini sehingga dari hasil studi yang evidencenya A ini ternyata juga ditemukan bahwa lama itu memiliki efek yang lebih besar daripada laba dalam mengurangi eksasorbasi dan juga bisa mengurangi hospitalisasi jadi ini termasuk poin yang membedakan dengan asma lalu terapi kombinasi laba dan lama ini juga meningkatkan FF1 mengurangi gejala dan eksasorbasi jika dibandingkan dengan monoterapi jadi kombinasi lebih baik dibandingkan dengan monoterapinya kemudian salah satu dari lama yaitu teotropium dilaporkan bisa meningkatkan efektivitas rehabilitasi paru dalam meningkatkan performa terhadap satu kegiatan dan teofilin salah satu obat tadi ternyata menunjukkan efek prokodilator yang kecil pada PPOK stabil dan memiliki manfaat itu ya tingkatnya sedang terhadap gejala sehingga memang teofilin ini tidak terlalu direkomendasikan kecuali memang tidak ada pilihan lain ini adalah beberapa key point dari penggunaan bronchodilator jadi laba dan lama itu lebih disukai lebih prefer daripada penggunaan sabah dan sama itu tadi yang aksi pendek kecuali untuk pasien yang hanya memiliki sedikit gejala sesat nafas dan untuk meredakan gejala yang cepat pada pasien yang sudah menggunakan bronchodilator aksi panjang jadi laba dan lama itu lebih disukai daripada penggunaan sabah dan sama karena juga dari segi penggunaan long acting itu hanya menggunakan hanya dibutuhkan penggunaan misalnya sekali sehari sedangkan pada short acting dia dibutuhkan dengan frekuensi yang lebih sering pengobatan pasien dapat dimulai dengan bronchodilator aksi panjang tunggal maupun kombinasi dua obat pada pasien yang tetap sesat nafas dengan satu terapi bronchodilator dapat ditingkatkan menjadi dua jenis jadi pada awal terapi itu bisa dimulai dengan satu atau dua dan kalau tidak cukup dengan satu maka dikombinasi dengan bronchodilator yang lain inhalasi tentu lebih direkomendasikan daripada oral dan teofilin tidak direkomendasikan kecuali terapi bronchodilator lain tidak tersedia atau tidak terjangkau nah bagaimana dengan anti inflamatory atau di sini utamanya adalah steroid kita mengetahui bahwa pada asma steroid sangat penting perananya dalam terapi pemeliharaan di sini inhalasi steroid suatu ICS yang dikombinasikan dengan laba adalah lebih efektif daripada individual komponen di dalam meningkatkan fungsi paru dan juga status kesehatan dan mengurangi eksasorbasis dari PPOK dengan yang eksasorbasinya itu moderate sampai severe very severe sampai sangat berat jadi kombinasi ini cukup efektif atau lebih efektif daripada digunakan sendiri-sendiri namun demikian regular treatment dengan ICS itu bisa meningkatkan risiko pneumonia terutama untuk mereka yang penyakitnya berat jadi ini juga nanti perlu hati-hati menggunakan ICS triple inhalasi terapi seperti ICS lama laba bisa meningkatkan fungsi paru gejala maupun status kesehatan dan mengurangi eksasorbasis jika dibandingkan dengan ICS laba saja atau lama laba atau lama monoterapi ini mengenai triple inhalasi terapi dan kemudian long term use of glucocorticoid oral itu memiliki banyak side effect dan tidak ada evidence terhadap kemanfaatnya sehingga memang ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan glucocorticoid oral jadi key pointnya adalah penggunaan monoterapi jangka panjang ICS tidak direkomendasikan penggunaan jangka panjang ICS dapat dipertimbangkan jika dia bersama dengan laba terutama pada pasien yang memiliki rewat eksasorbasis meskipun sudah mendapatkan terapi broncodilator aksi panjang yang sesuai jadi bisa ditambahkan kalau memang sudah dapat broncodilator tapi ternyata masih sering eksasorbasis berikutnya terapi jangka panjang dengan corticose oral tidak direkomendasikan saya kira sudah sebelumnya kemudian pasien dengan keterbatasan aliran udara yang parah dan sangat parah broncitis kronis dan eksasorbasis maka bisa ditambahkan juga PDA 4 inhibitor yaitu rovumilas yaitu rovumilas pada terapi broncodilator baik yang dengan ICS maupun tanpa ICS kemudian pada mantan prokok berat ex-prokok penambahan asitromisin juga bisa ditipatimbangkan karena dia juga memiliki efek semacam anti-inflammasi begitu dan juga mukolitik antioksidan dapat diberikan pada pasien-pasien tertentu sesuai kebutuhan jadi tidak semua pasien mendapatkan benefit dari menggunakan mukolitik antioksidan ini nah tambahan dari obat-obat pada PPOK jadi keadaan juga bisa ditambahkan obat lain antara lain adalah pada pasien dengan gengguan defisiensi alpha-1 antitripsin secara herediter dan juga mengalami emfisma karenanya maka akan menjadi target yang baik untuk penggunaan terapi alpha-antitripsin jadi terapi untuk menggantikan alpha-antitripsin biasanya diberikan dari luar kemudian antitusif tidak direkomendasikan kemudian obat-obat yang disetujui untuk hipertensi pulmonar pada hipertensi pulmonar primer itu tidak direkomendasikan pada pasien dengan hipertensi pulmonar yang disebabkan karena PPOK jadi sebagai contoh pada hipertensi pulmonar primer itu bisa menggunakan sildenafil misalnya ternyata sildenafil itu tidak begitu efektif untuk hipertensi pulmonar akibat PPOK hipertensi pulmonar adalah salah satu komplikasi dari kejadian PPOK jadi kalau PPOK yang tidak tertangani dan tidak teratasi dengan baik biasanya komplikasinya nanti bisa ke arah hipertensi pulmonar kemudian low dose dan long acting oral maupun parental opioid mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengatasi deep snow pada pasien PPOK yang sangat severe yang sangat berat oke ini adalah terapi pada PPOK stabil beberapa pilihan ada parmakologi yang lain adalah influenza vaksin maupun pneumokokal vaksin dimana mengapa perlu ada vaksin karena banyak eksaservasi akut PPOK yang disebabkan karena infeksi karena itu dengan adanya vaksin diharapkan bisa mencegah infeksi sehingga bisa mencegah kekampuhan PPOK ya tentunya ini lebih disarankan pada mereka yang berisiko usia di atas 65 tahun atau usia dari kurang dari 65 tetapi FFV-nya FFV-nya kurang dari 40% dan untuk antibiotik tidak disarankan kecuali memang ada indikasi ada infeksi nah sehingga kalau kita lihat tadi ya kita sudah mempelajari tentang pembagian kelompok pasien PPOK maka ini adalah sarannya ini adalah summary-nya pada grup A itu sarannya adalah broncodilator pada grup B ini bisa suatu broncodilator aksi panjang bisa laba atau lama pada grup C ini lama saja pada grup D ini lama atau lama plus laba atau ICS plus laba lama plus laba bisa diberikan dengan mempertimbangkan highly symptomatic jadi CAT-nya di atas 20 berarti simptomnya gejalanya banyak itu bisa disarankan lama atau laba karena ini lebih mengurangi gejala sesat napasnya tetapi jika esonefilnya tinggi berarti ada unsur-unsur kearah mungkin alergic juga maka bisa berikan ICS laba ICS atau corticosteroid kan memang sebagai anti-inflamasi untuk juga terkait dengan alergi makanya kalau pada asma itu kan memang sarannya adalah ICS sementara pada TPOK ICS laba itu disarankan hanya pada kondisi di mana esonefilnya tinggi jadi kalau dilihat bisa seperti ini agak pusing enggak sih jadi jika ada sesat napas gangguan penapasan terengah-engah maka pertama bisa laba atau lama jika laba atau lama itu tidak mempan laba plus lama kalau ini kan satu persatu ini laba plus lama kemudian sebagai kalau masih enggak mempan lagi maka bisa pertimbangkan untuk switch ke inhaler yang lain atau mungkin obat yang lain dan juga di cek lagi ada apakah ada penyebab disenuh yang lain dan ini laba ICS ini tadi catatannya jadi kalau eosinofilnya tinggi itu bisa dengan laba ICS namun demikian kalau ada pneumonia atau lack of response terhadap ICS bisa di switch ke yang lain ini kemudian kalau ekstraserbasi sama ya laba atau lama kalau enggak mempan laba plus lama kemudian bisa laba plus lama ICS kalau eosinofilnya lab di atas 100 bisa tambah ICS kalau kurang dari 100 mungkin nambahnya ke roflumilas kalau dia adalah X-smoker dia ditambah asitremisin jadi ini adalah algoritmanya kalau kita lihat ya intinya seperti itu antara laba lama ICS tambahnya roflumilas dan asitremisin tentu saja ini sangat individual juga pada kondisi pasien sehingga dokter nanti akan menentukan yang mana itu nanti tergantung dari kondisi pasien jadi ini penjelasannya sedikit-sedikit mengenai grup A jadi semua pasien grup A harus mendapatkan terapi broncodilator berdasarkan gangguan sesat napasnya namun demikian disini tidak ada aturan aksi panjang atau aksi pendek jadi bisa aksi panjang atau aksi pendek yang penting adalah broncodilator jika bermanfaat bisa diteruskan itu adalah yang untuk grup A untuk grup B terapi awal untuk pasien grup B itu harus mengandung broncodilator aksi panjang baik itu laba atau lama gitu ya nah broncodilator aksi panjang lebih baik efeknya daripada broncodilator aksi pendek yang digunakan bila perlu dan sehingga itu lebih direkomendasikan terus terang nanti untuk di Indonesia kita harus menyesuaikan dengan keadaan apakah tersedia laba atau lama secara tunggal kalau di sini sebetulnya sarannya memang laba atau lama secara tunggal cuma yang setahu saya di Indonesia itu kebanyakan laba itu adalah dikombinasi dengan ICS untuk lama sudah tersedia jadi mungkin bisa digunakan juga lama tidak ada evidence untuk merekomendasikan salah satu kelas broncodilator dibandingkan dengan yang lain sebagai terapi awal jadi bisa lama atau laba dan setiap pada setiap pasien pemilihan harus didasarkan pada persepsi pasien terhadap perbedaan gejala jadi pasiennya lebih responsif yang mana atau lebih cocok yang mana antara laba atau lama nah tetapi kalau pasien ada gangguan kesulitan bernafas yang berat terapi awal bisa dimulai dengan dua macam jadi bisa laba plus lama dan grup B ini cenderung memiliki komorbiditas lebih cenderung memiliki komorbiditas sehingga perlu ada perhatian terhadap komorbidnya itu juga nah bagaimana dengan grup C grup C ini sarannya adalah bronkondilator aksi panjang tunggal dan dia dalam perbandingan dan diketahui bahwa dalam perbandingan uji klinik head to head antara laba dan lama ternyata lama itu lebih baik daripada laba dalam mencegah ekstraservasi sehingga disarankan untuk memulai terapi dengan lama pada kelompok pasien ini ini untuk grup C kemudian untuk grup D secara umum terapi dapat dimulai dengan suatu lama karena bisa berefek baik terhadap gangguan nafas maupun ekstraservasinya untuk pasien dengan gejala yang lebih berat dengan CRT-nya di atas 20 terutama disebabkan oleh sesat nafas dan keterbatasan aktivitas maka lama atau laba dapat dipilih sebagai terapi awal didasarkan penelitian di mana kombinasi lama laba ini menunjukkan hasil yang lebih baik daripada jika dipakai tunggal jadi lama laba ini lebih baik dikombinasikan pada pasien yang sudah di atas 20 CAT-nya dan manfaat lama laba ini dibandingkan lama saja belum konsisten sehingga keputusan untuk menggunakan lama laba sebagai terapi awal harus didasarkan pada keparan gejala jadi nanti seperti yang disampaikan apakah lama saja atau lama peslaba atau ICS laba itu nanti harus disesuaikan dengan kondisi pasien nanti dokter yang akan memberikan terapinya dan pada beberapa pasien terapi awal dengan laba ICS bisa menjadi pilihan pertama terutama pada pasien yang hasil lab ICS-Vilcon-nya di atas 300 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya laba ICS juga bisa menjadi pilihan pertama pada pasien PPOK yang juga memiliki riwayat asma tetapi karena ICS dapat menyebabkan efek samping pneumonia maka penggunaannya sebagai terapi awal harus benar-benar mempertimbangkan antara manfaat dan risikonya ini adalah mengenai terapi pada PPOK stabil kemudian tambahannya adalah bisa dengan rehabilitasi dengan olahraga yang sesuai maka ini akan bisa memperbaiki keadaan paru dari pasien juga menggunakan oksigen terapi terutama pada pasien yang mengalami kegagalan respiratori kronik ini bisa menggunakan long term oksigen terapi ini tambahannya saja kemudian bagaimana dengan ekstraserbasi jadi ekstraserbasi PPOK ini didefinisikan sebagai perburukan secara akut dari gejala respirasi yang memerlukan tambahan terapi kenapa memerlukan tambahan terapi artinya mereka kan sebetulnya sudah ada terapi mereka kan sudah ada terapi dengan terapi pemeliharaan tadi terapi PPOK stabil tapi karena sesuatu maka mungkin saja mereka mengalami perburukan secara akut ini misalnya karena infeksi terutama yang paling sering adalah karena infeksi maka ini terjadilah suatu ekstraserbasi ekstraserbasi sendiri bisa sifatnya mild atau ringan dimana cukup dengan menggunakan short acting blockodilator bisa moderate harus dengan short acting blockodilator dengan antibiotik atau mungkin suatu kortikosteroid dan yang berat adalah jika pasien sampai membutuhkan hospitalisasi yang mana bisa menyebabkan juga terjadinya kegagalan respiratori akut ada pun key pointnya adalah jadi penyebab utama dari ekstraserbasi PPOK adalah infeksi pada saluran napas atas baik karena viral maupun juga mungkin bakterial sehingga tujuan dari terapi manajemen ekstraserbasi ini adalah meminimalkan impak dari ekstraserbasinya dan untuk mencegah perburukan akibat ekstraserbasinya nah sehingga kemudian obatnya adalah perlu yang cepat yaitu gunakan short acting betagonis with maupun without sama jadi bisa kombinasi sabah atau sabah plus sama kombinasi sabah sama kemudian bisa ditambahkan dengan sistemi kortikosteroid dan antibiotik karena mereka ternyata bisa memperpendek waktu recovery-nya bisa meningkatkan lung function-nya dan juga bisa meningkatkan memperbaiki kondisi hipoksemianya mengurangi risiko relapse atau kekambuhan dan juga mengurangi hospital stay tetapi untuk pemberian ini kira-kira adalah sekitar 5-7 hari sebaiknya tidak boleh lebih dari 5-7 hari terkait dengan penggunaan systemic steroid dan juga antibiotik kalau antibiotik tentu disesuaikan dengan situasinya jadi kalau dengan suatu antibiotik empirik tidak berhasil tentu harus dilakukan penyesuaian antibiotik yang lain yang bisa mengatasi infeksinya ekstraserbasi COPD biasanya bisa dicegah kalau bisa mencegah dari faktor risiko pemicu ekstraserbasi key pointnya adalah jadi setelah terjadinya ekstraserbasi ketika dia pulang dari rumah sakit maka maintenance terapi menggunakan long acting bermodulator harus segera dimulai kemudian antibiotik ini tadi ya bisa diberikan dalam waktu yang pendek sesuai dengan kebutuhan metilsantin tidak direkomendasikan karena banyaknya efek samping kemudian ventilasi mekanik non-invasif bisa juga diberikan sebagai awal untuk ventilasi dengan pasien dengan akut respiratory failure yang tidak ada kontraindikasi absolut karena dengan adanya ventilasi mekanik ini bisa membaiki pertukaran udara mengurangi apa ya kerja untuk bernafas dan juga mengurangi kebutuhan untuk diintubasi bisa mengurangi durasi dari lama rawat di rumah sakit dan juga memperbaiki survival atau keberlangsungan hidup dari pasien WPOK jika diperlukan tentu dokter yang akan bisa menentukan apakah seseorang membutuhkan ventilasi atau tidak dan ini adalah keywordnya jadi manajemen dari severe tetapi tidak life-threatening ekstraservasi tentu harus pertama assess severity dengan simptom blood gas maupun chest radiograph berikan oksigen terapi yang sesuai kemudian untuk broncodilator tingkatkan dosis dan juga atau frekuensi dari short-acting broncodilator kombinasikan short-acting beta agonis dengan antikolinergi kemudian pertimbangkan penggunaan long-acting broncodilator ketika pasiennya sudah stabil dan juga bisa menggunakan spacer atau mungkin satu nebulizer jika memang itu diperlukan jadi memang beberapa pasien apalagi pasien yang sudah sepuh sudah lanjut usia menggunakan MDI itu tidak mudah karena harus koordinasi belum lagi sudah geter-geter tangannya sehingga mungkin ada juga yang lebih cocok menggunakan nebulizer atau menggunakan spacer juga sebagai alat bantu kemudian pertimbangkan penggunaan corticoster oral tapi tentu saja tidak boleh terlalu panjang pertimbangkan antibiotik oral jika ada tanda-tanda infeksi bisa mempertimbangkan ventilasi mekanik non-invasif kemudian at all time monitor balance dari cairan kemudian pertimbangkan menggunakan heparin atau long mulcher with heparin untuk pencegahan tromboimbolism dan juga identifikasi maupun dan juga atasi jika ada kondisi-kondisi yang terkait misalnya ada gagal jantung aritmia ataupun embolisme paru ini adalah kalau pada ekstraservasi yang berat di rumah sakit ada pun obat-obat yang dipakai sekali lagi adalah perum kondilator bisa laba atau lama atau laba lama corticosteroidnya bisa laba ICS atau kombinasi laba lama ICS anti-inflammatory non-spiritnya adalah roflumilas anti-infectives bisa suatu vaksin atau macrolite yaitu acetromisin ini bisa dipertimbangkan untuk mucoregulators atau untuk mengatasi mucusnya bisa menggunakan mucolitik and astylcystain atau carbocystain juga other various class interventionnya adalah ya tadi penghentian merokok rehabilitasi reduksi volume paru kemudian vitamin D tapi ini mungkin tidak kita bahas terlalu detail apa yang bisa dilakukan oleh apotekar yaitu tadi yang pertama bisa berperan di dalam edukasi dan membantu pasien untuk berhenti merokok mengedukasi pasien untuk menghindari faktor risiko mendorong pasien untuk patuh pada pengobatan yang diberikan bisa mengedukasi pasien untuk dapat menggunakan obat inhalasi dengan teknik inhalasi yang benar bisa memberikan saran kepada klinisi terkait dengan obat-obat yang tersedia maupun pilihan obat yang baik untuk pasien PPOK jadi demikian yang sudah kita pelajari tentang PPOK mudah-mudian sudah bisa memahami dan juga bisa membedakan antara PPOK dengan asma mirip tapi tidak sama baik saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan dan mudah-mudian bisa menambah wawasan buat para pemirsa semuanya termasuk para mahasiswa dan kita akan berjumpa lagi pada video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh